Anggawijaya dan Dewi bersik, insya Allah tidak bisa Karena mereka... Guri-guri nyoy lagi Saya sudah punya istri sekarang Dan saya merasakan kalau misalkan Mungkin nggak bisa itu kayak enak Pasti ya Saya yakin dua-duanya merasakan kesedihan Baik Dewi, Bangga, Angga Dan teman-teman aja juga sedih Dan banyak di kolom komentar IG saya Pada bilang, ayo Bang Aldi Satukan mereka, Bismillah Insya Allah, saya doakan ya Insya Allah mereka bersatu Insya Allah, karena apa? Perceraian, dibenci Allah Walaupun dibolehkan Saya menyesal dulu dua kali cerai Serius, dua kali saya jangan sampai cerai lagi ya Cerai nggak enak bro, eksis Giring Niji, cerai nggak enak Bingung kan kenapa saya ngomong giring Niji Ya mau-mau aja saya mau ngomong giring Niji kok Saya pansos sama dia Insya Allah, solusinya Al-Pura'an Bismillah, dan saya buatin lagu spesial buat mereka berdua Angga Wijaya Dan Dewi Persik Insya Allah tidak bisa Karena mereka berdua sangat cocok dan kompak Sudah, harusnya tadi Tapi lo kaget nggak tadi denger kabar Dewi Kaget Bang? Tadi kan udah dibilang di awal Bang, kaget Bang Pertama kali mendengar dari kabar Saya tahu dari Lambe Tura Lambe Tura tahu dari mana sih? Itu pertanyaan saya Ada nggak di sini wartawan Lambe Tura? Coba mana orangnya? Tidur Awalnya Dewi sama Angga nggak pernah cerita apa-apa Ya karena memang saya sama istri saya Sasabini Tidak mau Mencapuri susah rumah tangga Ya untuk revisi Ya dan kita menghargai Saya juga nggak mau mencapuri Ustaz rumah tangga Rami Ahmad dengan Agita Ya iyalah Maksudnya Tidak termasuk rumah tangga mereka kan? Nah Kaget saya, mas istri saya Pas lihat di berita Ya Sasabini media online Agar membuat celahnya gitu Tapi memang sebelumnya Saya pernah minta ucapan Ulang tahun Dan Dari masing-masing Tapi lawan Angga Satu hari sebelumnya Bro Minta ucapan dong Ulang tahun Terus Angga bilang Rani Bu Maaf Kita lagi diam-diaman Ya saya pikir Diam-diaman Saya juga segera Gimana sama istri saya? Ya Apalagi kalau Ya namanya rumah tangga Pasti ada ujian Ya Diam-diaman wajar Gak seorang Gak tahu Marahan apa enggak Dia cuma bilang Diam-diaman Diam-diaman mungkin Karena emang Ya memang gak mau ngomong Atau gimana Gak tahu Kalau marahan Saya gak tahu ya Karena saya gak Garing-garing-garing di situ kan Dan Ya pasti Dia saya takin Begitu ada di Nah Jadi insya Allah Yang anak tiga kan Tau ada Mediasi Ada sinar Di Ada yang bilang Ada orang ke DG Penyebab Penyebabnya ada orang ke DG Disakul Jamel Mungkin tanggapannya Teman-teman media Yang aku cintai Di rumah tangga saya pun Ada orang ketiga Ya Ada tetangga saya Pak Erta itu kan orang ketiga Ya Yang tahu Itu hanya mereka Dan kita Gak perlu Masuk ke ranah situ Kita Bismillah Hanya doakan Mereka insya Allah Bersatu Ya Ini saya Yang Beb Munaronya Ada orang ketiga Keempat Kelima Kenapa Ketujuh Kelapan Jadi Jangan digiring beritanya Kesana gitu Kasian Bang Saipul juga Ya Dia gak salah apa-apa Waktu Di Youtube itu Mereka barengan Orang ada Angga juga Jadi jangan sampai Ini melebar kemana-mana Ya Karena saya cinta Saya cinta Angga Wijaya Saya cinta Saya pun jamin Saya cinta Ramiyaman Karena saya presiden Silaturahmi Mantan presiden Poligami Bingung Saya ngomong apa Saya bingung Bagi ada komunikasi Ada gak Sama BP Atau Angga Dan saya itu ada grup Isinya saya Di masing Istri saya Angga Wijaya Berempat Tambah lagi Ada Indah Sari Tambah juga Ada Bang Ibu Di situ Jadi Silaturahmi Jadi kalau dibilang Orang ketiga Di Solo Saya yakin Gak ada Ya Karena mereka Sangat kompak Ya mungkin Ini Masalah komunikasi Aja Ya Insya Allah Makanya Kita tunggu di tengah Di jam Mereka Mediasi Karena akan ditemui Ini Saya udah dua kali Cerai bro Jadi tau Prosesnya bro Ya Udah hat-trick Saya Pernikahannya Jadi Nanti sebelum Masuk ke ruang Sudah masuk ke ruang Sidang Itu Hakim bilang Mediasi dulu ya Masuk ke ruang Mediasi Dua Insya Allah Mereka berdua datang Yang obrol Di mediasi Ada mediator Yang obrol mereka Warim utang-tang Blah-blah-blah-blah-blah-blah Ya Insya Allah Akhirnya Mereka Saya berdoa Insya Allah Bisa berdoa Ya Sudah Mereka Dia Mereka Lopek Anggapan Istrinya Lopek Jadi Mereka Lopek Eh Iya Mereka Lopek Jadi Sedangkan Mediasi berhasil Pulang Garingan tangan Masuk kamar Langsung Blah-blah-blah Lagi Udah itu aja doa saya Pokoknya Saya gak mau mikirin Orang ke-dia Ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 Ya Yang jelas Ini mungkin Insya Allah Masalah komunikasi Tapi Mas di sini tadi Saya kira tanggal berapa Pas ngobrol Iya Satu hari sebelum Berita itu keluar Jadi Saya juga gak tau Diam-diaman itu artinya apa Saya juga Sama istri saya Diam-diaman Saya tidur juga Diam-diaman kok Gak ngobrol Saya sama istri saya tidur Gak pernah Ngobrol Diam-diaman Jadi Saya gak tau Gak nyangka Gitu bakal Akan ada sepertinya Tapi yang telah Namanya manusia Dih Bukan rumah tangga sahaja Rumah tangga Raffi Ahmad juga Diuji Semua rumah tangga diuji Nah ini ujian Buat Dewi dan Al-Quran Pesan untuk mereka apa? Ini udah 5 tahun 5 tahun Memang kegitan yang pertama 5 tahun pertama Jadi Akan ada ujian Insya Allah Dan rumah tangga sih juga Pasti ada ujian Berhitung sama Allah Baca Al-Quran Dan insya Allah mereka bersatu kembali I love you Angga Wijaya Dewi Persik Suami Istri Insya Allah sampai surganya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habarnya Marennya kan sudah Bisa rumah nih Selama sebulan 6 latinya gimana? Biasa banget Saya juga Sering disuruh tidur di TLA Sama istri saya kok Tapi ini beda Bisa rumah Ya bisa rumah Saya kalau lagi Nyanyi keluar kota Bisa rumah juga Jadi itu hal biasa Dan rumah Nanti ini Alat yang Mediasinya Juga berhasil Kita doain bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fat ya Adi Terima kasih.